Pemerintah melarang warga untuk membangun lagi permukiman di areal berbahaya di jalur banjir lahar dingin Gunung Marapi. Kementerian PUPR segera melakukan penataan daerah di wilayah relokasi warga. Presiden Joko Widodo meminta warga tidak membangun lagi permukiman di jalur berbahaya banjir lahar dingin Gunung Marapi. Dari total 625 unit rumah yang rusak, ada 159 unit rumah yang mengalami kerusakan berat dan semuanya dipastikan sudah terdata. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepala daerah sebepat untuk melakukan relokasi bagi warga yang berada di area berbahaya. Kementerian PUPR juga telah diinstrusikan untuk segera memulai penataan daerah yang menjadi tempat relokasi warga. Pemerintah kembali menegaskan tidak akan membiarkan warga yang berada di jalur berbahaya untuk kembali membangun di lokasi yang sama. Untuk rumah-rumah yang rusak, ada 625 rumah, baik yang berat, yang sedang, yang ringan. Yang berat ada 159 rumah, sudah terdata semuanya. Ini nanti kalau ada yang memang harus direlokasi-direlokasi, tadi Pak Bupati, Pak Gelur sudah menyiapkan lahannya sehingga segera nanti ada penatapan lokasi. Kalau sudah, Pemerintah Pusat, Pemerintah PU akan segera dimulai karena barangnya yang untuk membangun itu sudah siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.